selamat menikmati Alhamdulillah, terima kasih atas penerimaannya di sini Pak Ridban, kira-kira apa sih tujuan Suri Banding ke Bapak Kesemarang ini? Alhamdulillah, kami ingin melakukan kegiatan-kegiatan Sambil lihat sana Pak Meset kami, inovasi kami, terutama di dalam bidang media Jadi memang dengan era sekarang Kita dituntut untuk mengembangkan pelatihan yang bukan hanya tetap buka Pak Karena menurut para ahli Pelatihan itu dengan adanya perkembangan situasi apalagi COVID ini Kita dituntut untuk mengadakan pelatihan yang sifatnya luri Karena Pak, kemarin kan sudah bisa ketemu ya Di sini ada teman kami dari Ismakes ini Pak Rahmat Alhamdulillah, dari jurusan kami Wah, sekalian jurusan, mantap Dan silaturami ini menambah perkembangan Insya Allah, Bapak Kesemarang juga nanti kita akan mengembangkan semacam untuk praktek ya Podcast Kemudian juga laboratorium untuk mengajar pelatihan Karena kita dituntut, kalau corporate capacity Itu sudah ada aturan ya Pak Jadi 10% ini tetap buka malah Yang dulu 100% kan Kemudian 20% coaching and mentoring Seperti lasa sekarang ini Dan selebihnya adalah praktek di lapangan Jadi kita dituntut dengan perkembangan zaman ini Kita harus melakukan pelatihan yang sifatnya menghadapi tantangannya ke depan Bapak, berapa mahasiswa ya Atau sudah kelurusan keberapa di Bandung ini? Sejak tahun 2016 2016 ya? Sudah meluruskan 3 kali ini sudah Masiswa kami ada 275 Dan penungkapannya ini sudah diterima di pemerintah semua ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Target kita sudah melakukan transfer Bahwa beberapa sekitar 3 bulan itu 30% sudah diterima Apalagi sekarang dengan Pembiayaan Pak Dinakes Pak Dinakes ya Masiswa Semakin mudah untuk ditempatkan Untuk mengabdi di seluruh wilayah Dan kami pun melatih Pak Dinakes Jadi teman-teman ada lulusan Bapak, eh lulusan PolTekes Ya dibinta oleh, pimpinnya oleh Bintri Kesehatan Untuk diutamakan untuk menjadi Peserta program Bintri Kesehatan Indonesia ya Kemarin yang diberangkatkan dari program Bintri Kesehatan Indonesia ya? Baik. Pak Ridwan, kembali ke program PADINAKES ya. Jadi program PADINAKES ini sekarang salah satunya adalah dengan pemanfaatan lulusan, Pak ya. Untuk ditempatkan di program Nusantara Sehat Indonesia ya. Intinya yang individual, tapi juga ada yang Nusantara Sehatin, Pak ya. Jadi berapa orang, Pak, yang sudah ini? Ya sudah kami, yang diberi siswa itu dua orang. Dua orang ya? Di Nias, dua lagi di Palembang. Palembang. Sesuai dengan penempatan-penempatan mengikuti apa yang diarahkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memenuhi keberkehan di wilayah-wilayah tertentu. Alhamdulillah, waksiswa juga sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mau untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Siap. Jadi sekarang kolaborasinya jelas, Pak. Jadi Kementerian Kesehatan sudah meminta kolaborasi antara seluruh unit atau UPT yang ada di Kementerian Kesehatan. Apalagi Balai Pelatihan Kesehatan dan juga PADINAKES, Pak ya. Itu satu di Rokterat Jendral, gitu. Nah, saya dapat informasi sih dari siapa ya. Jadi lumayan ya. Promosi kesehatan itu lulusannya terserapnya lumayan banyak, Pak. Yang untuk di Jawa Barat sendiri di mana, Pak? Alhamdulillah, untuk di jawab sendiri ada di Dinas Kesehatan, UPT, kemudian di Puskesmas, RTP, kemudian juga yang itu ada beberapa alumni yang diserap di Kementerian Kementerian Kesehatan. Untuk lebih bagaimana membuka informasi-informasi kebijakan yang terkini, kan, di Direkturat Promosi Kesehatan. Menurut saya ingin tahu juga, Pak, sebetulnya ilmu promosik itu apa sih, Pak? Supaya masyarakat ataupun yang mendengar, melihat podcast di Bapak Semarang ini tahu sejarah keingguannya. Ya, jadi inginnya adalah promosi kesehatan ingin lebih memberikan masyarakat itu tentang kesadaran, kemauan, dan kemampuan melalui media-media yang tersedia, ya, aplikasi yang terkinikan, sehingga pesan-pesan itu mudah disampaikan ke masyarakat itu sebenarnya. Jadi, nanti seorang promosi kesehatan menjadi ahli dalam melakukan advokasi, melakukan pemitraan, melakukan edukasi, Kemudian bagaimana supaya tadi targetnya adalah supaya masyarakat ini lebih mau, mampu, dan sadar tentang kesehatan sendiri. Dengan adanya COVID, kemarin kan kita juga merasakan ya, betapa pentingnya promosi kesehatan, ya. Supaya kita menghindarkan dari namanya hoax dan sebagainya, sehingga perlu promosi kesehatan yang tadi, ya, sehingga sadar masyarakat terhadap ini. Dan kita yakin dengan adanya promosi kesehatan yang baik, insya Allah seluruh penyakit dapat ditanggulangi di antaranya, Pak, ya. Pak Ridwan, kira-kira tempat pelatihan yang ada di sana untuk praktek-praktek promosi kesehatan itu apa saja, Pak? Karena kebetulan begini, Pak, kita di, ini, di, apa, di lasar CPNS itu memang kita ada sebuah, apa namanya, mata pelatihan tentang semat ASN. Semat ASN itu salah satunya adalah bagaimana seorang PNS atau ASN itu senang dengan literasi digital. Literasi digital tidak jauh daripada promosi kesehatan juga, Pak, ya. Nah, yang sudah dikembangkan di Hipotekes Bandung terkait dengan logotum-logotum untuk promosi kesehatan apa saja, Pak, ya, sana? Logotum kami memiliki tujuh standar logotum. Oh, tujuh standar, ya. Oh, tidak ada. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan untuk ke arah digitalisasi. Oh, digitalisasi. Pas, ya. Jadi ASN harus literasi digital tidak kuat. Nah, dari promosik disuruh, nih. Ya, dari sudah dimulai, ya, dari sudah kuliah, ya. Jadi, aplikasi-aplikasi yang dapat diterapkan langsung di masyarakat. Contohnya apa, Pak? Ya, kira-kira beberapa aplikasi tentang deteksi, bagaimana masyarakat, ya, untuk kristanti, untuk penanganan COVID ini, ya, ini sehingga akan lebih mudah. Oke. Untuk aplikasi-aplikasi yang diterapkan di HP-nya. Ya, kemudian juga untuk peningkatan kesehatannya melalui latihan-latihan handgrip untuk aktivitas yang menjadi dirumah. Ya, ya, ya. Kemudian juga senam modern untuk, sehingga bagaimana masyarakat dengan kondisi terbatas, tapi tetap untuk melakukan aktivitas. Nah, beberapa aplikasi yang bisa di-upload di YouTube, di mana-mana, sehingga masyarakat akan terkontrol. Iya, iya. Standarnya yang kedua, Pak? Tadi ada 9 standar, kan, ya? Tujuh. Oh, 7. Oh, maaf, maaf, tujuh. Lalu semangat, saya, ditambah 2. 7, dari 9, Pak. Bagaimana menjadi ada standar rambut simulasi. Oh, simulasi. Mereka dilatih dulu untuk melakukan edukasi. Edukasi, ya. Kita kerjasama dengan Pak Perkes juga, bagaimana standar-standar rambut simulasi untuk melakukan edukasi yang terstandar. Baik. Yang terstandar, sehingga mereka bisa menyampaikan dengan tepat, benar, dan sasaran yang sesuai. Tepat, benar, dan sesuai. TBS, ya. Tepat, benar, sesuai. Bukan MTBS, ya. Mantap, tepat, benar, dan... Apa S-nya? Sesuai. Sesuai MTBS juga, Pak. Yang ketiga, apa, Pak? Yang ketiga, bagaimana mereka bisa menggunakan media-media yang ada. Ya, untuk menggunakan media untuk aplikasi-aplikasi seperti penggunaan animasi. Bagaimana berbagai tatanan usia bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan. Jadi ada tatanan anak prakola, sekolah, kemaja, kemudian kepebewasan. Nah, itu kami pelajari bagaimana media yang cocok, yang mudah, sehingga pesan tadi tadi kembali, ya. Tepat, ya. Kemudian, benar, dan sesuai. Mantap, tepat, benar, sesuai MTBS juga. Yang keempat, Pak. Ini ujian sekalian. Ini sosialisasi daripada program, apa, mata kuliah atau jurusan promkes, ya. Sehingga dengan disebarkan oleh Bapak Kesemarang, siapa tahu, peminatnya makin banyak. Kemudian yang akan ikut seleksi makin banyak. Akhirnya yang berkualitasnya akan terjari, Pak. Itu adalah pengambilan momen-momen, pediografi. Jadi bagaimana bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat, ya. Video-video ini yang nantinya akan memberikan gambaran, testimoni bahwa tenaga kesehatan dan masyarakat bisa mampu. Untuk lebih memberikan testimoni yang real. Bagaimana pengambilan gambar yang tepat, bagaimana penyesuaian warna, bagaimana sehingga nanti diramuk menjadi pesan-pesan yang tadi. Mantap, tepat, benar-benar sesuai. Dengan salah tempat poin MTBS, singkatannya ada manajemen terpadu barita sakit. Bisa juga untuk pengambilan mantap, tepat, benar, dan sesuai. Oke, yang kelima, Pak. Yang kelima, Pak. Adalah, selain video, juga kami mencari untuk yang fotografi. Oh, fotografi. Fotografi, jadi cari momen-momen, suara-suara sana yang lebih baik. Sebagai bahan-bahan untuk menyampaikan pesan juga. Jadi bagaimana kita... Jadi promkes itu hebatnya buat yang bisa gunakan video, fotografi, dan sebagainya. Jadi bagi anak-anak Bapak Ibu Sekarang yang nonton podcast ini, silakan nanti berlomba-lomba daftar ke jurusan promkes. Di sana menjadi orang hebat, menjadi orang yang akan mencerdaskan bangsa, dan menyehatkan orang-orang yang ada di Indonesia. Yang terakhir, Pak. Enam dan tujuh, Pak. Ini menunggu-menunggu nih, peserta yang lainnya nih. Kita ada ruangan untuk pemberdayaan masyarakat. Wah, iya, iya. Itu penting tuh, Pak, pemberdayaan masyarakat, Pak. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana kita bisa potensi-potensi yang ada di masyarakat, bisa digali, kemudian bisa dioptimalkan, sehingga kita bisa lebih menguatkan. Bahwa masyarakat itu beberapa yakin, yakin untuk tadi, tahu, mau, dan mampu untuk melakukan hidup sehat. Nah, itu bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada di sana, di masyarakat khususnya. Nah, kami juga ke lapangan, kita kerjasama dengan kewilayahan, sehingga di masyarakat menjadi laboratorium masyarakat, dan menjadi modeling untuk diterapkan di beberapa wilayah lainnya. Untuk yang kita akan menghadapi dalam pencapaian menjadi ahli promotor kesehatan. Saya ingat pada awal-awal promosi kesehatan menjadi jurusan, saya ingat dengan Bapak Untung, Dr. Untung, sekretaris jenderal Kemenkes. Jadi, promosi kesehatan itu bukan hanya promosi, Pak, tapi menjadi advokator untuk bertemu, menampingi Kepala Dinas, bertemu dengan dewan-dewan yang terhormat, supaya bisa meyakinkan anggaran-anggaran itu betul-betul bermanfaat melalui promosi kesehatan. Kita mengenal ya, tingkatan daripada upaya kesehatan mulai dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Usahakan kuratif itu dihindarkan kalau bisa, ya Pak ya, apalagi rehabilitatif ya. Karena apa? Kuatnya preventif dan promotif. Dan terakhir, Pak. Terakhir adalah kami mempunyai lab kemitraan. Oh, lab kemitraan. Berarti, berarti lab kemitraan itu ada di lokasi tertentu begitu? Betul, betul, betul. Lalu, untuk Bandung di mana itu, Pak? Itu beberapa kemitraan itu dengan stakeholder terkait dari pihak yang pemerintahan. Jadi kami, aasiswa, dituntut untuk menyelenggarakan event-event yang berkaitan dengan hari-hari besar, terutama hari besar kesehatan. Hari hipertensi, hari air, hari osteoporosis. Mereka melakukan kerjasama kemitraan dengan pembagi stakeholder. Dengan bioparmanya, dengan perusahaan-perusahaan untuk pengepesan tulang, dengan bioporosis, dengan TB juga mengundang GlobalPan. Itu belajar untuk melakukan bahwa penanganan kesehatan tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Apa, TB apa, Pak? Maksudnya TB apa? GlobalPan. TB apa? TB apa? TBC ya? TBC itu kalau Pak Rahmat dulu, Pak, zaman muda itu. Bukan TBC itu berkrosis. Karena batin, akibat cinta. Itu beberapa hal yang kami ingin meningkatkan kompetensi-kompetensi sebagai tenaga advokator, sebagai tenaga edukator, sebagai tenaga yang bermitra, dan untuk kejirat kelihatan itu adalah kehandalan sebagai kompetensi-kompetensi seorang promotor kesehatan. Nah harapan kita dengan adanya penjelasan dari Bapak Ketua Jurusan Pak Ridwan ya, mudah-mudahan kita akan mengenali lebih dekat apa itu promosi kesehatan, yang ternyata adalah sebuah program yang atau target-target yang harus dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan ya, Pak ya. Sudah-sudah kalian, untuk medisa podcast Bapak Semarang, demikian wawancara dengan Bapak Ridwan, Direktur, eh Direktur, mudah-mudahan nanti Direktur Poltekes. Ketua Jurusan Promosi Kesehatan, Poltekes Kemenkes RI Bandung, dan mudah-mudahan dengan adanya penjelasan, atau kita wawancara ngobrol-ngobrol ini, menambah wawasan kepada Bapak Ibu Sekarang yang juga ingin anaknya masuk ke jurusan promes. Dan tak lupa, kami Bapak Semarang juga mengadakan pelatihan untuk promosi kesehatan. Baik secara teknis, setelah dia lulus atau menjadi pegawai, Pak. Kalau untuk mahasiswanya di Portekes. Setelah bekerja, ada di Bapak Semarang ya. Termasuk nanti untuk pengangkatan pertama, Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan. Semoga kerjasama tidak hanya di akhir, prosesnya untuk dikenalkan dengan standar-standar. Terima kasih. Pas penerimaannya di Bapak Semarang ini, semoga promes tetap juara. Juara, seperti jabat juara. Indonesia juara. Demikian, selamat berjumpa kembali di Portekes Bapak Semarang yang disiarakan langsung dari Jalan Pahlawan No. 1, Simpang 5, Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.